Oke, kembali ke DB Channel, kalau trim tertingginya dari Nissan Terra sudah, kali ini adalah trim A-nya ya, trim A sebenarnya bukan paling bawah sih, nomor 2 dari terbawah lah, headlamp-nya tetap LED projector dengan LED DRL signature lamp-nya, di bawahnya tetap ada fog lamp, crystal, multi reflektor, halogen, dengan aksentrum di atasnya ya, ini grill khas Nissan nih, V-shape, cuma ini udah nggak ada kamera 360 ya, Untuk mesinnya dia sama, 2500 cc, 4 cilinder turbo diesel, dengan output yang luar biasa ya, 190 PS, torsinya 450 Nm, ini model ABS-nya, untuk ruang mesin dia, ini karawara putih ya, jadi sudah dicat, begitu juga up mesin, dan sudah ada perdamnya, untuk harganya lumayan beda jauh nih, yang 4x2E ini 480-500 si sarannya, jadi belum ada rilis harga resmi, pelk-nya juga tetap sama kayak yang atas ya, Dengan ban Toyo, open country, profil ban-nya 255-60 R18, tetap ada footstep, dengan Lee Silver, tetap dapet side fan ya, cuma ini aslinya nggak bolong ya, cuma warnamen aja dengan tulisan Tera, Sandispion, yang desain LED-nya kayak X-rail, di atasnya ada Rufrail warna hitam, cuma untuk tipe E ini belum punya akses marquee, cuma headlamp-nya tetap chrome, model tarik, Untuk interior bedanya, tipe E ini masih fabric ya, jahit-jahitannya warna abu-abu, yang di atas ini art plastik, door handle-nya chrome, Di sini electric mirror, sudah electric retract, lengkap ya, window lock, power door lock, auto atau DC driver, dan ini common part, ini sama desain lain, Di bawahnya sini ada akses grey glossy, di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket, Transmisi Matic tetap ya, 2 pedal, di sini ada tos pembuka kap mesin, ada headlamp leveling, tetap ada vehicle stability control, Untuk pembuka tanky dia model pencet, ada cup holder di sisi kiri yang model tarik, di CAC juga common part, Dengan banyak Nissan, dengan Lee Silver yang bisa diputar 360, bahan dashboard, hard plastic, Untuk speedometer, kita coba tutup ya, Nih ini ya, Speedometernya, ini kayaknya belum full TFT MID nih, cuma pas nggak nyala sih, Untuk wiper dia sudah intermittent, yang bisa diatur interval waktunya, Di kanan sini, saklar headlamp, Sudah auto ya tetap ya, lengkap dengan saklar cocklamp yang terintegrasi, Cuma belum ada cruise control, Dia tetap ada untuk bluetooth teleponi, audio steering switch, dan pengaturan setir dia tilt, Tapi belum teleskopik, dan ini juga belum dilapis kulit, Di atas sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada power outlet, Ini dashboardnya sama banget sama Navara, tanpa sentuhan apapun, Head unit, Kenwood ya, monitor, DDX7015BT, udah bluetooth juga, Tapi TIPOE, AC-nya belum digital dual zone ya, Dia standar untuk mengatur arah semburan lengkap, termasuk kaca depan untuk front defogger, Ada rear defogger, ada heater juga, Di bawahnya sini ada power outlet, Untuk AC belakang bisa on off dari sini, Ada USB dan HDMI, Ini karet yang di sini, Ini transmisinya, tadi nggak ada pedal shift, cuma ada mode tiptronic, Ini full chrome nih, Untuk lipat kursi belakang juga dari sini nih, Tombol, Nih ya coba ya, ini kalau saya pencet, Dia want toche tombolnya berfungsi, Di tengah sini ada sensor parkir ya, Ada dua buah cup holder dengan aksesen silver, Part brake-nya mekanical, Ujungnya chrome, Armrest-nya kulit, Di bawahnya sini ada power outlet ya, Untuk joknya yang TIPOE ini masih fabric, Seat belt di sini, High adjuster, Tapi untuk airbag tetap 6, Sampai TIPOE ini, Dia 6 airbag dan tetap ada VSC, Hand grip, model retract, Sun visor sisi penumpang depan, Dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu, Ada lampu baca ya, Kiri kanan sini, Dan di bawah sini ada tempat kacamata, Untuk sepion tengah, Di sini standar, Dainai naik view biasa, Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu, Dan ada card holder-nya, Ini hand grip di pilar A, Airbag untuk sisi penumpang depan, Ada cup holder juga untuk di bawah kisi AC depan, Laci standar ya, Belum soft opening, Ini layout dari door trimnya, Untuk pengaturan kursi juga dia masih manual, Selain tadi beda di jok bahan jok yang masih fabric, Tapi lengkap dengan high adjuster, Di sini ada seal clad, Tulisan terra, Di belakang, Sama kayak di depan ya, Bahannya fabric, Di sekeliling, Armrest, Power window, 4 cc, Aksin silver, Door handle nya chrome, Duduk di baris kedua, Tidak ada seat back pocket ya, Di belakang sini, Polos, Tetap ada kisi AC untuk penumpang baris kedua, Dan juga seat back pocket baru ada di belakang kursi penumpang depan, Ini layout dari dashboard nya, Bedanya sama tipe VR, Dia tidak ada kursi kontrol, Dan AC nya disini masih manual, Dan tidak ada roof monitor ya, Tapi tentunya AC tetap triple blower sampai ke belakang, Bisa diputar 3 sumber saja, Ini speed fan dia disini sampai 4 ya, Hand grip di belakang sini, Model retrek, Di sini juga ada lampu baca, Seat belt disini masih kelihatan tonjolannya, Headrest kiri kanan aja stable, Ada akomodasi armrest di tengah, Dengan 2 buah cup holder, Kursi juga disini sliding nih, Duduk di baris kedua, Lega sih, Dengan posisi segini, Sekarang kita coba baris ketiganya, Akses baris ketiga dia one touch stumble ya, Jok nya juga disini sudah isofix, Ini tuas one touch stumble nya, Kita coba ke baris ketiganya, Untuk pelipatan 50-50 ya, Headrest nya kiri kanan aja stable, Kalau terlipat gitu dia rata, Dan ini bisa diatur ya, Reclining nya ini tegak, Ini yang paling rebah, Di kanan sini ada akomodasi cup holder, 2 buah, Seat belt sampai baris ketiga, Hand grip juga sampai baris ketiga, Sini model retrek, Dan di atas sini, Ada kisih asli untuk baris ketiga, Yang di baris ketiga posisinya agak ketengah, Tetap bisa diputar 360 derajat, Ini tadi posisinya lagi mundur banget nih, Jadi agak ngepas, Dan memang karena lantainya tinggi, Jadi posisinya agak jongkok, Yang di kanan juga sama, 2 buah cup holder, Pelipatan tengah tadi, 40-60, Kita lihat bagasinya, Untuk rem belakang, Di sini tromol, Nah ini desain stop lamp nya, Senada dengan signature LED depan, Yang ada lakukannya, Ini ada aksen krum ya, Setiapnya visoris, Di belakang sini bedanya dia, Silver ya, Bukan krum, Di atas ada rear wiper, Rear defugger, Dengan rear upper spoiler, Ini tipenya E, Di bawah ada reflektor, Dan sensor parkir 4 titik, Diffusor nya dia, Carbon ya, Desain nya, Untuk bagasi, Sampai tiap tertinggi, Gak ada yang power back door ya, Kalau ekstern kan, Ekstern udah power back door, Di sini dia ada hook, Di bawahnya juga di sini ada hook, Yang unik ini nih, Cargo yang di belakang nih, Ada gap nya, Jadi gak flat, Sampai pintu bagasi, Dia ada, Tonjolannya, Kiri kanan tadi, Di sini ada, Untuk penyimpanan, Toolkit, Ini untuk pengait, Dari seatbelt, Untuk power outlet, Dia ada di sisi kiri, Sini ngempet, Ini juga aksesoris, Ini mesinnya di bawah, Ini desainnya dari belakang, Nissan Tera, Seven seater CV, Dengan basis Navara, Ini layout transportnya, Dari sisi penumpang depan, Ternyata lagi ada orang di dalam, Oke, Sekian, Video saya mengenai, Nissan Tera tipe A, Terima kasih sudah menonton, Nah nih, Tambahan yang Nissan Tera A, Kemarin kan gak ada kuncinya, Ini ada kuncinya di area test drive, Kuncinya kayak gini, Dia nyatu sama remote, Sekarang coba kita start up, Kondisi pintu terbuka ya, Dia belum smart key, MID nya juga masih belum, Full color, Nah itu dia, Suara start up nya, MID nya kita lihat, Di sini masih monochrome, Layar kalkulator belum full, TFTK tipe VR, Di sini ada outside temperature, Posisi personal link, Rata-rata konsumsi BBM, Sisa bensin, Trip A, Trip B, Real time konsumsi BBM, Balik lagi ke rata-rata, Ini boros karena mobil test drive ya, Pasti sering digebar-gebar, Makanya segitu, Head unit juga nih, Pas nyala nih, Dada X70 15BT nya, Di sini dia bisa konek ke iPod, Bisa Bluetooth, Ada koneksi HDMI juga ya, Dan tadi ini radionya, Untuk kualitas, Suaranya, Kayak gini, Lumayan lah, Sama tombol ini, Ternyata ini blind spot warning, Bukan sensor parkir, Sekaligus koreksi, Oke, Sekian tambahannya, Vui. Vui. Vui.